Intro Halo, selamat pagi anak-anak Ketemu lagi dengan Burama Hari ini Burama akan mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan Siap? Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita akan memuji Tuhan dan berdoa dulu Oke? Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu Yuk, kita akan memuji nama Tuhan Intro Jagalah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan serang biasa Jagalah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang Yang belakang tanganku akan tersenyum, maju, maju Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang Dan hidup orang Yesus tersenyum Jagalah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Jagalah hatimu terhadap dosa Takutlah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang Yang belakang tanganku akan tersenyum, maju, maju, maju Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan sudah membuat kami tersenyum Pagi hari ini Tuhan sudah memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami Sehingga kami pagi hari ini merasakan badan kami sehat Kami merasakan bahagia Kami merasakan damai sejahtera Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat Pagi hari ini kami akan awali minggu kami dengan meremungkan firmanmu Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini Dan berbicara kepada anak-anakmu yang berada di rumah Terima kasih Tuhan untuk sudah pakai saya untuk menyampaikan firman Tuhan Kiranya firmanmu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Terima kasih Tuhan kami siap untuk mendengarkan firmanmu pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah sudah anak-anak Nah kita sudah berdoa Tadi di lagu yang pertama Burama sudah mengajak anak-anak menyanyi Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang Nah Burama juga Dulu waktu Burama kecil Burama ikut sekolah minggu Waktu itu sekolah minggu Burama Kadang karena Burama dulu tidak punya teman untuk datang ke sekolah minggu Kadang Burama malas Tidak mau aku tidak mau datang ke sekolah minggu Tidak ada temannya sekolah minggu Harus naik sepeda Sendirian lagi Wah Akhirnya Tidak ada teman Ternyata apa Ternyata Tuhan benar Dalam sekolah minggu itu Burama diajarkan oleh kakak sekolah minggu Burama Dia bilang seperti ini Anak-anak Anak-anak harus yakin Harus percaya Bahwa masa depan sungguh ada dan harapan sudah ada di depan kita Karena apa Karena kita percaya kepada Tuhan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita Begitu juga anak-anak Sekarang anak-anak siapa yang mulai bermalas-malasan untuk datang ke sekolah minggu Ayo datang ke sekolah minggu Siapa yang bermalas-malasan untuk belajar di rumah Ayo kita belajar bersama-sama Karena apa Pada saat ini Burama belum bisa ketemu anak-anak Makanya anak-anak harus belajar melalui video-video yang Burama buat Kemudian tutorial-tutorial dan lain sebagainya materi yang Burama sampaikan melalui mamah dan bapak Anak-anak jangan patah semangat Karena apa Di depan sana Masa depan anak-anak Indah sekali Cerah sekali Anak-anak besok mau jadi apa Mau jadi dokter Bisa Pasti bisa Mau jadi polisi Pasti juga bisa Mau jadi apalagi Banyak sekali harapan anak-anak pingin menjadi Oh Aku mau jadi pengusaha Bisa Pasti bisa Anak-anak harus yakin dan percaya Karena apa Tuhan sudah janji Bahwa masa depan kita Di depan sana ada Dan harapan kita Tidak akan pernah hilang Oke Mulai sekarang Harus rajin belajar Walaupun saat ini masih belajar di rumah Dan rajin datang sekolah minggu Walaupun sekolah minggunya masih online Seperti Burama saat ini Burama juga belajar sama anak-anak Masih online Masih hanya memberikan video-video dan tutorial Tapi apa Anak-anak harus merasa Gembira Harus merasa Hatinya senang Maka Tuhan akan menuntun kita Maju ke depan Menuju masa depan Yang sudah ditata Tuhan di depan sana Yang sungguh indah buat anak-anak Anak-anak pernah lihat pelangi Indah bukan Itulah masa depan kita Seperti pelangi yang berwarna-warni Begitu indah Oke Burama juga akan buka Alkitab kita Untuk ayat hafalan Yuk anak-anak Kita buka dari Amsal 23 Ayat yang ke-18 Disini dikatakan oleh Tuhan juga Bukan Burama saja yang sampaikan Kalau masa depan ada Tapi Tuhan juga sampaikan Melalui kitab Amsal 23 Ayatnya yang ke-18 Begini bunyinya Karena Karena masa depan Sungguh ada Dan Harapanmu Tidak Akan Tidak Akan Tidak 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 Bersi Jangan lupa Banyak minum air putih Makan yang bergizi Oke Seperti Amsal 23 ayat 18 Masa depan kita Tidak akan pernah hilang Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu pagi hari ini Yang menguatkan kami Supaya kami tetap Tetap yakin dan percaya kepada Allah Bahwa harapan kami Masa depan kami Tidak akan pernah hilang Tapi selalu ada Ada dan ada Karena engkau sudah Merancangkan kehidupan yang indah Yang penuh damai dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Yang membuat kami semangat lagi Pada saat ini walaupun kami masih Belajar di rumah Kami harus tetap semangat Karena dengan belajar Maka kami dapat meraih masa depan kami Di depan sana Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan memudah syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus